. Pasca banjir yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Turun Lapangan Bantu Warga Korban Banjir, DPC-PDI Perjuangan Kota Manado dipimpin langsung Ketua DPC Kota Manado Richard Sualang beserta 500-an anggota partai, bantu warga masyarakat cempaka kecamatan Tuminting, untuk membersihkan sisa-sisa lumpur dan sampah-sampah yang berserakan di wilayah tersebut. Dari beberapa lokasi banjir yang terjadi di Kota Manado, Kelurahan Cempaka paling parah, sehingga Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Manado Richard Sualang merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Diketahui Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Manado menjabat sebagai Wakil Wali Kota Manado. Richard Sualang walaupun seorang pejabat tinggi di Kota Manado, bukan ukuran bagi dirinya, Richard Sualang dengan semangat membersihkan lumpur-lumpur dan sisa sampah yang berserakan. Bukan itu saja terlihat jelas anggota DPRD Kota Manado dari fraksi PDIP Jimmy Billy Gosal turut ambil bagian di kegiatan tersebut. Saat diwawancarai Richard Sualang menyampaikan bahwa kami sudah dari jam 10 pagi sudah berada di sini hingga jam 6 sore. Kami dari pengurus Partai Manado, Satgas, membantu masyarakat dengan bergotong royong untuk membersihkan lokasi-lokasi yang masih kotor. Anda di sini dan apa yang sudah Anda lakukan bersama tim Anda? Ini pengurus perjuangan di Kota Manado, saya partai, Satgas, menggotong royong untuk membantu membersihkan lokasi-lokasi banjir yang ada di Tuluran Molas dan Baila. Sudah dipukul berapa Anda berada di sini? Ya kira-kira jam 10, tapi ada teman-teman sudah mulai dari jam 8 pagi bersihkan. Hampir setengah hari Anda berada di sini. Berapa personalnya Anda bawa di daerah sini, Pak? Sekitar 500 orang, pengurus dan sudah berapa lokasi tadi? Ini lokasi kelima ini, makasih ini bersihkan. Mudah-mudahan sebentar teman-teman lokasi ini bisa clear semua dari sampah. Oke, Anda selalu ketua partai, apa harapan Anda kepada SKPD yang terkait, Pak? Ya membantu kita. Kita mesti kolaborasi bersinergi semua. Karena ini kan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas masyarakat, ya elemen-elemen masyarakat, termasuk partai politik, termasuk tugas PDI Perjuangan. Nah, ini adalah bagian dari Gotong Royong yang selalu disampaikan Ibu Megawati bagi Ketua Umum untuk membantu masyarakat yang terkena rencana. Dan ini terus diasa oleh kader-kader dari Perjuangan.